Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Baris Informasi Di sini banyak dari kita belum memahami bagaimana cara mengetahui ataupun cara melihat jam tayang yang telah kita peroleh di channel youtube kita Di sini juga banyak dari teman-teman masih salah mengira bahwasannya pada aplikasi youtube di bagian menu tentang Di sini ditampilkan jumlah jam tayang yang kita peroleh Padahal pada menu tentang ini, ini adalah penampilan data sudah seberapa banyak video yang terdapat di channel youtube kita ditonton oleh orang-orang Makanya di sini sudah ditampilkan data yaitu sudah berapa banyak jumlah penayangan di channel youtube kita Dan ini bukan jumlah jam tayang yang telah kita peroleh Nah, maka dari itu, di sini saya akan coba memberikan informasi tentang bagaimana cara melihat jam tayang yang telah kita peroleh di channel youtube kita Dengan demikian, kita akan semakin tahu sudah seberapa banyak jam tayang yang telah kita peroleh sebelumnya Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini supaya dapat berkembang Dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya Baiklah, langsung saja ke video tutorialnya Baiklah, untuk langkah yang pertama langsung saja teman-teman buka aplikasi Chrome ataupun mesin pencarian internet lainnya Di sini saya menggunakan aplikasi Chrome Kemudian langsung saja dibuka Kemudian di bagian menu penelusuran Yaitu kita klik Selanjutnya kita tulis yaitu studio.youtube.com Nah, di sini kita buka yaitu studio.youtube.com Supaya kita masuk ke bagian youtube studio versi web Kita tunggu Selanjutnya jangan lupa untuk mengaktifkan situs desktop di bagian pojok kanan Kemudian kita checklist yaitu situs desktop Selanjutnya jika telah terbuka di bagian menu ini Maka langsung teman-teman klik di bagian deretan sebelah kiri Yaitu di bagian ini Menu Analytics Analitik Nah, di bagian menu analisis channel ini Teman-teman bisa melihat Sudah seberapa banyak orang-orang menonton video yang terdapat di channel youtube teman-teman Begitu juga untuk waktu tonton ataupun jam tayang yang telah teman-teman peroleh Caranya Di sini teman-teman bisa memfilter untuk jangka waktu yang ingin teman-teman lihat Misalnya di sini sudah ditampilkan Biasanya sudah ditampilkan yaitu 28 hari terakhir Jika teman-teman membuka ini Nah, supaya kita mengetahui sudah seberapa banyak jam tayang ataupun jam tonton Yang telah kita dapatkan dari awal kita membuat channel Ataupun membangun channel Langsung saja teman-teman klik di bagian ini Kemudian Teman-teman tinggal pilih Misalnya teman-teman pilih 7 hari terakhir 28 hari terakhir ataupun 1 bulan 90 hari terakhir Dan ada yang sampai 1 tahun terakhir Yaitu 365 atau lebih kurang 1 tahun Dan yang ini yaitu sepanjang waktu Nah, untuk melihat sudah seberapa banyak jam tonton yang telah kita dapatkan Dari awal kita membangun channel Langsung saja teman-teman klik di bagian sepanjang waktu Maka disini akan ditampilkan Data jumlah penayangan dan juga waktu tonton yang telah kita peroleh Nah, disini untuk channel saya ini Lebih kurang sudah saya bangun yaitu sekitar 2 bulan Dan sudah mendapatkan 14.907 kali penayangan Dan untuk waktu tontonnya ataupun jam tayangnya sudah mendapatkan 585,5 jam Nah, disinilah kita bisa memperhatikan ataupun melihat Sudah seberapa banyak waktu tonton ataupun jam tayang yang telah kita peroleh Ataupun teman-teman juga bisa melihat di bagian menu ini Yang ada S ini ya seperti dolar ini Kemudian teman-teman klik Ini adalah menu monetisasi Maka disini juga akan ditampilkan data untuk persyaratan kita bekerjasama dengan program partner youtube Disini kita bisa bekerjasama dengan program partner youtube Apabila kita sudah memenuhi persyaratan yaitu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik Nah, disini karena saya baru mendapatkan 453 subscriber dan juga 577 jam waktu tonton publik Maka disini saya perlu mengumpulkan lebih banyak lagi jumlah subscriber dan juga jam waktu tonton publik Nah, begitu juga dengan teman-teman Teman-teman bisa mengecek sendiri di channel youtube teman-teman Nanti apabila jumlah subscribernya sudah mencapai 1000 ataupun lebih Dan juga jam tayangnya 4000 ataupun lebih Maka nanti akan ada disini konfirmasi bahwa pihak youtube sudah mengizinkan kita untuk mendaftarkan program Partner youtube ataupun monetisasi Nah, disini kita perlu memperhatikan ini supaya kita tahu sudah seberapa banyak jumlah subscriber Mungkin kalau untuk jumlah subscriber sudah bisa dilihat ya Baik itu di aplikasi youtube Namun untuk jumlah jam tayang ataupun waktu tonton Ini banyak yang belum mengetahui Nah, harapan saya dengan melihat ini Teman-teman sudah bisa mengetahui ataupun memahami ini semua Baiklah, itu saja untuk pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa dukung terus channel ini Supaya dapat berkembang Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya Dah, sampai jumpa